Repcon atau Retroactive Continuity adalah perubahan masa lalu atau origin atau cerita yang pernah terjadi. Hal ini juga terjadi baru-baru ini kepada Ying dalam animasi Boboiboy, yang dimana pada awalnya kuasa Ying didefinisikan sebagai kuasa yang memanipulasi masa. Namun akhir-akhir ini, di salah satu segmen khas di webtoon, Ying diperkenalkan sebagai hero yang menggunakan kuasa manipulasi kelajuan, bukan manipulasi masa atau waktu. Ingat ya, kelajuan dan masa atau waktu itu sangat berbeda, jadi kalian bisa cek itu di Google sendiri. Hal ini tuh bisa terjadi mungkin untuk menyesuaikan kuasa Ying yang sejauh ini memang berfokus pada kelajuan dan bukan pada masa atau waktu. Namun bisa jadi, ini adalah setup tersembunyi dari monster yang akan menciptakan karakter baru ataupun spera yang bisa memanipulasi waktu. Yang bisa jadi, karakter baru ini akan memiliki abiliti untuk melakukan time traveler. Dan konsep ini, kalau benar digunakan, akan membuat kemungkinan Boboiboy bisa bertemu dengan ayahnya pada saat waktu muda. Baiklah, cukup dulu untuk intronya. Langsung saja kita mulai. Hashtag mitanya dong, episode 80. Let's check this out. Nyaung! Pertanyaan yang pertama dari Adi Mulzana. Hashtag mitanya dong, kemana Gamabot setelah pasannya diambil retaka? Tolong dijawab ya. Jadi, mit harus rawat dulu ya. Namanya bukan Gamabot, tapi Sinarbot yang ofisial namanya tuh bisa kalian lihat dari Boboiboy Galaxy Car. Yang sebenarnya, hal ini masih menjadi sebuah misteri yang belum terpecahkan. Karena walaupun Monstas sudah menunjukkan wujud dari Sinarbot, tapi keberadaan dari Sinarbot belum diperlihatkan sampai saat ini. Yang kalau kita boleh berteori, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Yang pertama, Sinarbot sudah dihancurkan oleh retaka setelah retaka berubah menjadi jahat. Dan yang kedua, Sinarbot ada di planet Gugura, tempat retaka menemukannya. Dan Gamabot bisa saja ditinggal di sana karena retaka sudah tidak membutuhkannya lagi. Itu disebabkan kuasanya sudah tidak ada karena direbut retaka. Berbeda dengan angkasa yang perlu menyatu dengan Kristalbot untuk menggunakan kuasanya. Sebenarnya, ini menjadi setup yang cukup baik nantinya ketika retaka tidak ingin mengatakan cara mengeluarkan kuasa elemental gamma. Sinarbotlah yang menjadi harapan terakhir bagi Boboiboy untuk membangkitkan kuasa elemental gamma. Pertanyaan berikutnya dari Ashraf Gamer Sietes. Tegi tanya dong, Nid, apakah retaka boleh mengupgrade kuasa elemental ke tahapan? Please jawab dong. Nid jawab ya. Dengan tegas, Nid bilang tidak bisa. Kenapa? Karena sudah dipastikan kuasa elemental itu cuma punya tiga tahap. Itu sudah dijelaskan oleh databot di post-credit scene Boboiboy Galaxy Musi yang pertama. Jadi, buat kalian yang berharap kalau kuasa elemental itu masih ada tahapnya, itu tuh nggak ada ya. Tapi, untuk kuasa elemental fusion itu, karena dia tuh nggak bergantung sama level atau tahap, Jadi, bisa diklasifikasikan sebagai kuasa baru yang inovatif hasil ciptaan dari Boboiboy. Yang power levelnya tuh berada di atas tahap dua, tapi masih di bawah tahap tiga. Pertanyaan berikutnya dari Floranzo Hashtag Nid tanya dong, Ah, ini mah kebangnat. Nggak jadi mit jawab, ah. Pertanyaan berikutnya dari Nurhamiza Habil Hashtag nid tanya dong, Kenapa Ocobot tidak bagi kuasa kristal kepada Boboiboy gempa? Karena Ocobot bagi kuasa kristal untuk Boboiboy kristal jadi overpower atal. Ocobot ingin Boboiboy upgrade kuasa gempa ke kristal dengan usaha keras Boboiboy. Cukup benar sih, pendapat menurut kamu. Itu karena kuasa kristal itu sebenarnya udah ada dalam tubuh Boboiboy. Cuman, cara untuk membangkitkannya Boboiboy masih belum tahu. Karena saat ditanya pun kepada Hang Kasa, Hang Kasa bilang jangan menggunakan kuasa elemental kristal. Karena Hang Kasa juga lupa membangkitkan kuasanya. Ya maklumlah, orang tua umur 100 tahun lebih. Tapi kalau melihat kasus dari Boboiboy beliung, Boboiboy nova, dan Boboiboy blizzard, sepertinya untuk membangkitkan kuasa elemental tahap 3 masih sama seperti membangkitkan kuasa elemental tahap kedua. Yang dimana Boboiboy masih harus meningkatkan emosinya lebih lanjut lagi. Yang kalau kita lihat baik-baik, pergolakan emosi dalam diri Boboiboy, itulah yang akan membangkitkan kuasa elemental tahap ketiga. Oh iya, sama satu lagi. Sepertinya faktor alam juga sangat mendukung dengan bangkitnya kuasa elemental tahap ketiga. Soalnya, di Arquindara, Boboiboy berada di tempat yang banyak anginnya. Dan di planet Baraju, Boboiboy itu berada di tempat yang dingin sekaligus panas yang membuat kuasa elementalnya tuh meningkat secara drastis. Yang kemungkinan, dua faktor itulah yang bisa membangkitkan kuasa elemental tahap ketiga, yaitu emosi dan tempat atau lingkungan yang penuh dengan elemental yang akan dibangkitkan. Pertanyaan berikutnya dari Tiara, Bitalo kak SP ditanya dong, Boboiboy tahap tiga bisa dipushen? Semoga di jauh kak mit yang cantik dan ingat. Makasih. Namun mit harus kalian ditegaskan, elemental tahap tiga itu tidak bisa dipushen kan ya. Sepertinya tidak akan bisa. Karena format seperti itu tuh bakal boring banget kalau terjadi di elemental tahap tiga. Karena kita saja bakal dapet 21 elemental fusion dari tahap kedua. Tapi daripada kuasa elemental tahap tiga digabungkan, dipushenkan dua elemental aja, mit lebih berharap kalau kuasa elemental tahap tiga itu ketujuh-tujuhnya bisa dipushenkan. Jadi akan membentuk kuasa terkuat yang akan dimiliki oleh Boboiboy. Pertanyaan berikutnya dari Leo Kernar, seferios esteng tanya dong, apakah Boboiboy movie tiga ada fusion baru selain gentar? Ya pasti bakal ada. Nid yakin sekali, di Boboiboy movie tiga, selain Boboiboy akan mendapatkan kuasa baru, dia juga bakal mendapatkan fusion baru selain Boboiboy gentar. Dan pastinya, Boboiboy, Frostfire, Glacier, Supra, Sorry, Sopan, dan Gentar juga bakal ada di Boboiboy movie tiga. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan ya... Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari mit, Sayonara, Arigato, Good to Master, Matane, Bye! Sub indo by broth3rmax